Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan yang sehat kembali lagi di channel ayo kita belajar hari ini kita melanjutkan materi tentang php studi 4 menambah pengguna ya sekarang kita masuk ke materi tentang menghubungkan kelas review dan user namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua disini kita akan menghubungkan informasi sehingga kita bisa mengenali pengguna mana yang menulis ulasan teman-teman nah seperti ini ya Alex misalnya nah untuk menyimpan nama pengguna yang menulis ulasan kita akan mendefinisikan property username teman-teman nah di dalam kelas review jadi nanti kita akan perbaiki di kelas reviewnya dan kita membuat metode teman-teman ya get user nah seperti ini untuk mendapatkan penggunanya oke biar langsung kita perhatikan aja mulai latihan nah kita akan fokus di review.php nya nah kita buat atau deklarasikan dulu property private username ya teman-teman buat dulu teman-teman ya seperti ini private username n nya besar n nya besar seperti ini kita ikutin instruksi aja ya biar memudahkan nah selanjutnya sekarang mari memperbarui konstruktor sehingga dapat mengatur nilai dari property username nah disini konstruktornya kita tambahkan yaitu disini aja ya user name oke sudah nah oke sudah kita sudah menambahkan konstruktornya dengan username oke teman-teman nah selanjutnya adalah pada konstruktor tetapkan nilai dari parameter username ke property username oke jadi tinggal ini mirip kayak gini teman-teman ya jadi tinggal kita klik aja dis user name sama dengan user name nah sekarang kita masuk ke data.php ini klik aja disini oh iya belum di koma teman-teman jangan lupa klik disini terus kita ke data.php nah kita tempelkan atau salin kode ini yang sudah disiapkan oleh proget ke sini teman-teman nah jadi ini ininya ya sebenarnya biar memudahkan jadi sudah disiapkan review satunya yaitu mengatakan yummy ini sangat sehat oh iya ini user satunya namanya Alex user 2 nya Emma ya teman-teman nah disini dia bilang sangat sehat nah review 3 nya wangi harum ya teman-teman user satunya user 2 nya bilang nah ini biar langsung kita buat biar gak diketik satu-satu nah kalau teman-teman mau edit sendiri juga boleh ya yang penting ada reviewnya nah selanjutnya kita akan buat metode teman-teman ya nah selanjutnya kita akan mengizinkan instant review untuk mendapatkan kembali instant user teman-teman nah caranya berarti kita masuk ke review.php di bawah kita buat metode baru berarti public function ya disini namanya adalah get user dalam kurung parameternya adalah user teman-teman ya nah sepertinya di copy aja juga gak apa-apa seperti ini terus kurung kurawal terbiasa enter nah di dalamnya kita menggunakan kalau sebagai penduduk disini kita menggunakan for each untuk menginterasikan users dan gunakan user sebagai parebo untuk menetapkan nilai elemen berarti kita ketik aja for each dalam kurung users as user oke nah terus di dalam loop for each bandingkan properti name dari setiap user dengan properti username dan instant terkait menggunakan disk jika sama return user terkait nah berarti kalau membandingkan kita pakai ip teman-teman dan yang dibandingkan adalah user get name nah dia akan membandingkan ininya nah jika sama dengan ini this user name maka kita return user user seperti ini ya oke oke kita lihat teman-teman yang diharapkan itu kita lihat ya seperti ini yang diharapkannya nanti kita oke bentar teman-teman kita ini dulu deh kita kirim dulu apakah sudah sesuai oke berhasil teman-teman ya jadi itu untuk menghubungkan kelas review dan user teman-teman untuk menampilkannya mungkin di video selanjutnya teman-teman ya nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menampilkan data pengguna terus ID dan menghubungkan kelas dengan ID teman-teman oke itu aja dulu mudah-mudahan jangan lupa di subscribe like share komen video ini saya firman fatlorma undudiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati